Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Egy kali ini iseng-iseng saya ingin membahas ikan impun atau disebut juga ikan seribu, ikan cere, ikan genot maupun ikan cetul sepertinya ikan impun ini jangan dipandang sebelah mata selain untuk pakan ikan predator seperti arwana, oscar maupun palmas konsumen ikan impun ini selain konsumsi untuk rumah tangga juga bisa dijadikan aneka olahan kuliner seperti ikan impun goreng, pepes ikan impun itu lumayan enak atau sangat enak karena berprotein tinggi terus ada juga sampai ikan impun crispy jadi berpeluang besar ikan impun ini untuk dibudidayakan ataupun apabila kita di rumah mempunyai kolam ikan bisa digabung dengan ikan yang lain dan bisa dijadikan peluang untuk usaha kita kalau saya punya kolam ikan pasti saya akan memberdayakan ikan cetul itu anggap saja iseng-iseng berhadiah untuk mendapatkan puni-puni rupiah jadi berdaya ikan impun ini bisa dijadikan sampingan bisa kita jual di pasar tradisional ataupun ke rumah makan jadi sebelum memulai budidaya ikan cetul ini kita bisa jalan-jalan ke pasar tradisional kita lihat apakah ada penjual ikan cetul atau tidak saya pernah ke pasar jarang sekali ditemukan penjual ikan cetul tetapi banyak orang yang menginginkan ikan cetul ini sebagai konsumsi olahan rumah tangga tidak ada persiapan khusus untuk budidaya ikan cetul ini secara alami ikan ini dapat memenuhi makanannya dari alam apabila ingin optimal kita tinggal memberikan sisa-sisa makanan atau roti-roti basi atau roti bekas dengan dedak, dedak bekatul ataupun jentik nyamuk dan pelangton lainnya itulah makanan ikan cetul jadi sepertinya apabila dipudidayakan maka peluang untuk pemasaran pun sepertinya masih terbuka lebar aneh saja saya punya kolam yang besar saya sangat ingin memberikan ikan cetul dan bisa dipasarkan jadi manfaatkan bagi yang mempunyai kolam ikan di rumah manfaatkan kolam ikan sebagai usaha sampingan kita untuk menambah penghasilan kita sepertinya ikan cetul ini sangat bermanfaat bagi kita atau bagi para konsumennya karena bernutrisi tinggi apabila yang ingin memulai silahkan tidak ada persiapan khusus kok untuk memulai budidaya ikan impun ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih semoga bermanfaat bagi kita semua atau bagi penonton apabila ada komentar silahkan tulis komentar terima kasih jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati